Intro Thank you for staying with us in Street Soccer Berikutnya kabar aktual dunia siapak bola bersama dengan Go Indonesia Saya sudah bersama dengan Agung Harsyah dari Go Indonesia Apa kabar Gung? Baik Apa menjadi bahasan Anda sepanjang pekan ini? Ya kebetulan di akhir pekan lalu kita sudah mengetahui Serie A Italia dan Liga Premier Inggris sudah selesai Juventus berhasil keluar sebagai juara Kemudian Chelsea juga berhasil keluar sebagai juara Dan ini kita rangkum perjalanan mereka Kita review momen-momen penting apa yang menjadikan mereka juara musim ini Kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mereka bisa menjadi juara Lalu dari kunci strategi dari Allegri dan juga dari Mourinho Kemudian setelah itu kita masih punya agenda Liga Champions di tengah pekan ini Ada empat tim yang tersisa untuk memperebutkan dua tiket di final ya Itu Bayern bertemu Barcelona dan kemudian Juventus bertemu Real Madrid Lag pertama ini akan menjadi sangat penting bagi empat tim ini Untuk menjadikan modal ya bagi mereka pekan depan sebelum lolos ke Berlin Dan apakah juga ada bahasa mengenai kabarnya ada investor baru di AC Milan? Ini juga yang menarik ya yang menjadi perbincangan hangat di Italia Bahwa ada rencana investasi baru di Milan Akhir pekan lalu Berlusconi sudah bertemu dengan Mr. B Calon investor asal Thailand Dan mungkin terjadi sedikit alot negosiasi Karena kabarnya awalnya Mr. B ingin melakukan akuisisi sebesar 51% Tapi belakangan cuma disebutkan significant share Jadi masih kita tunggu apakah Mr. B sejauh mana investasi yang dilakukannya terhadap Milan Apakah Berlusconi masih tetap menjadi Presiden Milan Dan bagaimana susunan kepengurusan Milan di musim depan Itu yang menarik Oke alot ya Tapi alot lagi adalah kalau kita bergerak ke dalam negeri Apa yang sedang terjadi di dalam Indonesia pada sekarang ini? Yang seperti kita ketahui juga di akhir pekan lalu ada berita yang mengejutkan Bahwa ternyata PSSI dan PT Liga memutuskan untuk menghentikan ISL 2015 Dan ini disebutkan disitu kondisinya karena first major Tidak ada dukungan dari pemerintah sehingga Liga tidak bisa terlaksana Ya kita ketahui kan kalau untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola Dibutuhkan izin keamanan Dan izin ini tidak direkomendasikan oleh Menpora Sehingga ini yang menyebabkan begitu banyak pertandingan ISL yang direncanakan di selenggaran Tapi tidak bisa dilakukan Begitu juga di pertandingan divisi utama ya Bahwa seharusnya divisi utama digelar akhir April lalu Tapi tidak bisa dilakukan juga karena pembekuan yang diputuskan oleh Menpora Dan Senin kemarin kabarnya kan Menpora mengumumkan anggota tim transisinya Untuk menggelar kompetisi dan mengurus urusan sepak bola ya Karena setelah PSSI dibukukan Dan ini yang masih kita ikuti terus, kita pantau terus Sejauh mana tim transisi ini akan bergerak Dan apakah ini akan berpengaruh terhadap persiapan timnas kita menghadapi C Games Ini juga yang masih menjadi perbincangan halat Ya betul, karena menjadi pertanyaan apa kabar dengan tim nasional Dan juga bagaimana dengan nasib para pemain Apa yang menurut Anda bisa menjadi jalan keluar disini? Ya dan agenda yang paling dekat adalah bulan depan ada C Games Dan sebenarnya saat ini pun ada timnas sepak bola wanita kita yang terjun di kejuaraan EFF Disini yang mungkin lepas dari pantauan, dari konflik antara Kemenpora dan PSSI Dan juga salah satunya adalah nasib para pemain Klub-klub juga sudah mulai bersuara ya Persib Bandung terakhir bilang ini keputusan sepihak penghentian kompetisi ini Karena tidak melalui persetujuan dari klub-klub Dan mungkin ada pertemuan lanjutan di antara 18 klub ISL Untuk membahas keputusan PSSI menghentikan kompetisi Dan terutama yang paling menderita adalah tentu saja pemain Karena mereka terancam kontraknya diputus setelah tidak ada kompetisi Dan ini yang membuat beberapa pemain bersuara Dari mulai Palembang, di Tenggarong, di Malang dan lain-lain Ini semua mempertanyakan ya bagaimana nasib kita setelah adanya pemberhentian kompetisi ini Oke Agung, terima kasih banyak Sampai jumpa lagi pekan depan Untuk mendapatkan berbagai kabar aktual dunia sepak bola Silahkan klik gol.com dan follow di Twitter gol underscore ID